Raffi Ahmad jemput Ronaldinho pake Rosroja Dikutip dari Jakarta CNN Indonesia, pemilik Ras Nusantara FC Raffi Ahmad menjemput legenda sepak bola berhasil Ronaldinho dengan mobil mewah Rosroja. Penampakan Raffi menyambut Ronaldinho di Bandara Soekarno-Hatta dengan mobil mewah tersebar luas di media sosial. Dalam Instastory, Raffi juga membagikan perjalanannya membawa Ronaldinho ke ibu kota. Mantan pemain Barcelona dan AC Milan itu langsung ramai disambangi banyak orang sejak di terminal kedatangan. Saat masih di dalam terminal, Ronaldinho didampingi petugas kepolisian dan juga Bandara Soekarno. Hal itu terlihat dalam unggahan pemilik lain Ras Nusantara, Rudy Salim. Ketika hendak masuk ke mobil, Ronaldinho langsung diserbuh supporter. Pria 42 tahun itu sempat memberikan tanda tangan kepada supporter yang menyodorkan beragam jersey. Mulai dari AC Milan, Barcelona hingga Timnas Brasil. Usai memberikan tanda tangan kepada fans, Ronaldinho langsung masuk mobil mewah Rosroja. Penyambutan Ronaldinho dengan mobil yang menawarkan keamanan dan kenyamanan itu terlihat dari video Raffi. Dalam video tersebut, terlihat sondaran kepala pada jok mobil itu yang menampilkan logo RR. Raffi juga meminta Rudy Salim sebagai supir Ronaldinho. Gue supir bos Raffi, ucap Rudy. Kedatangan Ronaldinho ke Indonesia akan disambut dengan sejumlah jadwal padat. Salah satunya dari menghadiri peluncuran jersey Ras Nusantara FC pada Jumat malam. Selanjutnya, Ronaldinho akan hadir dalam kegiatan kusing klinik. Dan terakhir sebagai acara pungcak bermain di Ranz dalam trefo di Stadion Kanjuruhan. Malang melawan Arema FC dan Persik Kediri pada hari Minggu. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Oficial. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.